Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Gunawan, Kepala SMA Negeri 19 Garut Bapak-Ibu, salah satu hal yang mendesak untuk segera tetangani di SMA Negeri 19 Garut itu masalah pakir untuk peserta didik Bapak-Ibu perlu diketahui SMA 19 ini SMA yang gomongnya cukup besar ada 34 rombol atau jumlah siswa ini 1.204 beserta didik yang pada umumnya mereka datang ke sekolah membawa kendaraan kepada dua atau motor lahan SMA Negeri 19 yang sangat terbatas tentu memberikan satu masalah untuk penempatan kendaraan peserta didik dan ini perlu satu terobosan untuk beraturnya bagaimana agar kendaraan roda dua yang dibawa oleh peserta didik ini tidak menjadi sesuatu yang tidak mendukung pada kegiatan pembelajaran karena memang kalau semua peserta didik membawa dan semuanya taruh misalnya 80 atau 70 persen peserta didik memakai motor itu space yang ada di SMA 19 yang hanya mempunyai luas 5600 meter itu penuh sampai ke lorong-lorong ke bawah tangga sehingga ruang sirkulasi bagi peserta didik untuk kegiatan karena sekolah sangat-sangat terganggu ini tetap membutuhkan satu penanganan yang kreatif dan inovatif yang harus segera diterapkan ada beberapa opsi yang ditawarkan kepada peserta didik berkaitan dengan haknya untuk membawa kendaraan ke sekolah opsi yang pertama kita membatasi misalnya dengan peserta didik yang hanya memiliki surat-surat lengkap apakah itu SDNK, kendaraannya, SIM-nya hanya mereka yang memiliki keterangan atau surat-surat lengkap yang boleh membawa motor ke sekolah itu opsi yang pertama opsi yang kedua kita membatasi hanya kelas 11 ke 12 yang boleh membawa motor kelas 10 untuk satu tahun misalnya tidak boleh dan opsi yang ketiga berkaitan opsi yang barangkali cukup inovatif lah kalau kita menerapkan misalnya pengatatan atau pengaturan pemakaian kendaraan berdasarkan nomor gandil dan kenak disesuaikan dengan kendaraan pada hari itu dari beberapa opsi ini ditawarkan kepada para peserta didik melalui usawarat dengan OSIS dan MPK untuk disepakati ada kelebihan kekurangan hanya yang jelas tentu ketika itu disepakati untuk dilaksanakan pengawasan atau kontrolnya juga harus efisien ketika opsi pertama misalnya dengan membatasi hanya peserta didik yang memiliki surat-surat kenyataan menggap dan SIM sekarang sudah boleh mengelola motor ke sekolah bermasalah yang utamanya adalah pada kontrolnya tentu pemeriksaannya akan sulit dia harus diperiksa satu persatu dan akan memakan waktu dan itu dibukakan kepada peserta didik dan terus orang juga barangkali tidak sedikit peserta didik yang masih belum memiliki SIM sebetulnya untuk sampai ke sekolah kemudian juga baca peserta didik yang memang radiusnya cukup jauh karena SMA 19 tahun SMA yang berada katakanlah di pinggir kota sehingga surat-surat kenaraan surat izin pemudi atau SIM tidak menjadi tidak begitu terperhatikan oleh oleh para peserta didik walaupun kita selalu menikmau agar mereka yang sudah cukup umur sudah memiliki KTP untuk segera membuat SIM sehingga bisa lebih berasa memperkenalkan arahan Opsi yang kedua dengan pembatasan hanya kelas 11 dekat kelas 12 yang boleh mengatakan sehingga yang paling disepakati adalah pembatasan dan juga banyak peserta didik yang berat karena memang tidak sedikit juga peserta didik kelas 10 yang memang memerlukan keterangan dari rumah ke sekolahnya karena tidak semua kelas 1 sekolahnya ke rumahnya dekat janggoan keterangan umum juga sangat terbatas sehingga yang paling disepakati adalah pembatasan dengan menggunakan aturan ganjil genap hanya siswa yang sesuai dengan tanggal tersebut yang kendaraannya boleh dipakir di area sekolah yang tidak sesuai dengan tanggal tersebut ketika tanggal ganjilnya membawa motor tidak pelatang bergenap yang mau tidak mau mereka harus menyimpan kendaraannya di luar area atau lokasi sekolah apakah dititipkan di warga sekitar atau di tempat parkir yang memang berbayar atau beretribusi atau bahkan menjaga-jaga peserta didik untuk diantarkan oleh orang tua atau walinya pada saat dia tidak memakai kendaraan sesuai dengan kesepakatan kesepakatan ganjil dan genap pada akhirnya hasil musawaran seperti itu dan mudah-mudahan ini solusi yang cukup inovatif lah saya kira mungkin di sekolah-sekolah yang lain seperti itu ya karena memang keterbatasan tempat parkir dan kontrolnya juga lebih mudah bagi para petugas terutama para petugas yang berjaga di pintu depan untuk memberikan ujin motor yang mana yang boleh diparkir di areal kawasan sekolah ke depan mudah-mudahan sekolah bisa memfasilitasi tempat parkir yang lebih representatif yang cukup mampu menampung keseluruhan peserta didik yang membuat penyerahan motor barangkali itu yang saya sangkan benar-benar ini jadi inspirasi bagi Bapak Ibu juga bagi sekolah yang lain salam jabar gara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih